di tentara Vietnam Selatan. Oke, ini orang Indonesia pasti semua tahu, tapi ini yang merah itu Vietnam. Tapi bentuknya juga penting, dan juga lokasi. Dan setiap kali saya bicarakan Vietnam itu, mending sekali lagi lihat dengan China sebelah utara, dengan Laos, Kamboja sebelahnya. Tapi juga penting geografi, dan nanti akan kembali ke gambar ini, tapi kalau lihat daratan rendah, itu di sebelah selatan ada suatu daerah yang cukup luas, di bagian, ya nanti saya bicarakan, tapi di Mekong Delta, sebelah utara yang paling besar, itu di deltanya Sungai Merah. Selain itu, yang ada banyak pegunungan. Nah, itu sangat penting. Nah, sejarah Vietnam itu memang panjang, dan itu mempengaruhi kejadian pada abad ke-20. Mungkin kalau ada yang mempelajari sejarah Asia Tenggara, yang lebih awal, akan mengetahui bahwa ada dua dinasti yang cukup penting selama berapa ratus tahun, saya sudah lupa. Trin dan Nguyen. Nguyen itu lebih berpusat pada utara, di sini gampangnya mungkin kalau kita lihat yang ungu. Dan Nguyen itu lebih cenderung yang kuning. Ini yang, saya lupa ini persisnya kapan ini petanya, tapi yang hijau di bawah itu kira-kira itu daerah Cham. Cham itu yang hubungannya erat sejarah linguistik dan sebagainya dengan Indonesia. Sejarah Vietnam itu panjang selama 2,000 tahun, orang yang berkebudayaan Vietnam sedikit demi sedikit ke selatan. Dan dibaginya kerajaan ke dalam 2 bagian, yang dipimpin keluarga Trin dan keluarga Nguyen. Itu membantu mendorongnya ke selatan. Kenapa? Karena Nguyen itu tidak berpusat di sungai merah itu. sehingga kalau mereka ada banyak hubungan dengan kerajaan sebelah selatan, dan juga itu merupakan suatu kerajaan pesisir yang banyak tempat kecil. Kalau kita kembali ke sini, kita bisa lihat ada banyak gunung-gunung di sini, tidak bisa jalan dengan gampang di sini, mesti pakai laut di sini. Selama berapa ratus tahun, sedikit demi sedikit, orang Vietnam menuju ke selatan. Dan baru mungkin pada awal abad ke-18, mulai masuk ke daerah Mekong Delta. Tapi Mekong Delta itu kebanyakan tidak bisa digunakan untuk tanam apa saja, karena airnya terlalu banyak, perlu teknologi yang lebih tinggi, yang belum ada. Ada juga hubungan dengan Jepang, karena saya ada di Jepang, sering dibicarakan, Kota Hoi An, juga Nihon Bashi ada di Jepang, di Vietnam. Hubungannya, ya dibilang erat, tidak, tapi ada beberapa tempat yang sejarahnya lama dengan Jepang. Tapi ya, pada awal abad ke-19, dinasti Nguyen akhirnya menguasai seluruh Vietnam. Ceritanya tidak terlalu penting, tapi itu sebenarnya sangat kuat. Dinasti ini nanti berakhir, pada tahun 40-an, atau awal 50-an, dengan Baudai. Tapi mulanya sangat kuat, tapi dengan cukup cepat, ada satu hal yang mungkin cukup dikenal di Indonesia, orang Eropa datang. Penjajahan Perancis mulai. Nah, Perancis pertama-tama masuk ke daerah Cochin, China, daerah selatan. Jadi kalau lihat kita sebelah kiri. Kemudian, dapat, ya bukan, ya dapat semacam kuasa, di, Kambodya tidak terlalu penting waktu itu, tapi Anam. Ini Anam itu sebenarnya pusat kerajaan, lalu Tongken. Itu macam-macam persetujuan. yang akhirnya terbentuk, termasuk Laos ini, Indo-China. Indo-China, ya boleh dibilang, selalu pusatnya, ada dua pusat, satu di Hanoi di utara, satu di Saigon di selatan. Nah, di daerah selatan, itu yang benar-benar jadi, apa ya, tempat yang bagus untuk penjajahan Perancis, karena dengan teknologi baru, bisa, bikin perkebunan yang sangat besar. Karena tidak ada terlalu banyak orang, tapi cukup luas, daerah yang dapat digunakan. sedangkan di utara, banyak sekali orang. Sedangkan tanah yang bisa dipakai untuk sawah dan sebagainya, sangat sedikit. Di tengah-tengah, ini boleh dibilang, pegunungan. Banyak sungai kecil, di situ bisa juga ada sawah, bisa juga ambil ikan dari laut, tapi tidak mungkin menjadi tempat yang bagus untuk perkebunan biasa. Nanti di pegunungan, belakangan ini ada kopi dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya cukup baru. Ini jadi sangat penting. Sebenarnya Vietnam itu di dalam abad ke-20 sudah mulai ada pergerakan modern nasionalis. Sebelum itu di abad ke-19, tentu saja dengan sejari yang baru-baru begini, seperti juga Aceh dan sebagainya, ada juga resistansi terhadap penjajah. Tapi hampir langsung masuk ke tahap baru, yaitu nasionalisme, dan ada pemberontakan di perbatasan Tongkin dengan Anam. Nah ini pembagian ke dalam tiga bagian ini. Ini sebenarnya bagus untuk kita pikirkan, karena geografinya cocok, juga sejarahnya juga ada hubungan. Biasanya orang Amerika membagi Vietnam ke dalam dua. Ada utara, ada selatan. Tapi mungkin orang Vietnam sekarang juga banyak yang pikir begitu. Karena sejarah Perang Vietnam itu sangat berat. Tapi mula-mulanya lebih cocok dibagi tiga, atau dibagi dua, dan Kocin, China di bagian selatan dicuekin. Karena bukan Vietnam. Sampai akhir, ya pertengahan abad ke-19, waktu, baru waktu Perancis mau masuk, mulai dikuasai oleh Vietnam. Nah ini saya mau meloncat ke pendudukan Vietnam. Karena itu sebenarnya lebih dekat topik yang saya gemari, saya paling belakangan ini, menyelidiki Perang Dunia Kedua, juga ada macam-macam kulit yang ada hubungan dengan itu. Waktu Jepang masuk ke Asia Tenggara, yang tempat pertama itu bukan Indonesia, bukan Singapura, bukan Malaysia, bukan Filipina, melainkan Vietnam. Itu mulainya karena pertama, Perancis diduduki oleh Jerman. Dan waktu diduduki Jerman, ada pemerintah baru di kota Vichy, itu yang menjadi pusat, yang bersekutu dengan Jerman. Dengan demikian, pemerintah penjajahan Perancis di Indochina dapat dianggap sebagai negara sekutu atau juga bisa jadi sekutunya Jerman. Itu agak kabur situasinya. Tidak pilih. Kalau di Indonesia, Hindia Belanda itu jelas berpihak kepada sekutu karena Wilhelmina dan pemerintahnya lari ke Inggris. Jadi masih tetap ada pemerintah. Tapi di Perancis, walaupun ada satu pemimpin negara, satu general yang lari ke Inggris, itu jelas bukan pemerintahnya. Jadi pemerintahnya sebenarnya sudah diambil oleh-oleh sekutu Jerman ini. Jadi di Indochina, mereka coba tidak ikut-ikutan, tapi itu agak susah. Pada tahun 1940 kalau tidak salah, Jepang memutuskan untuk minta izin menggunakan lapangan terbang di berbagai tempat di Indochina. Angkatan laut, kapal-kapal dari Angkatan Laut Jepang datang ke Haipong itu nama bahasa Indonesia-nya lupanya. Itu apa harbor untuk Hanoi? Pelabuhan untuk Hanoi. Kapal-kapalnya cukup banyak datang ke sana. Pada waktu yang sama, hari yang sama, ada kabar kawat dari perbatasan dengan Cina. Di situ ada tentara, pasukan tentara yang cukup, kesatuannya cukup besar. Saya lupa beberapa ribu orang, tapi pokoknya cukup banyak pasukan Jepang datang di perbatasan. Dan bersama dengan mereka, ada satu anggota keluarga kerajaan Vietnam dari keluarga Nguyen. Jadi itu seolah-olah mereka siap membuat pemerintah baru dengan menggunakan orang Vietnam. Orang Perancis, dengan demikian, waktu Jepang mulai negosiasi, dan bilang, ya, kita kan sekutu ya. Oh ya, ya. Kita teman ya. Ya, teman-teman. Temannya boleh pakai pelabuhan udara ya. Mereka lihat ke utara, mereka lihat ke laut, dan mereka tahu dari Eropa, tidak mungkin ada bantuan apa-apa. Mereka cepat setuju. Monggo, monggo, masuk. Dan Jepang masuk dan mulai menggunakan pelabuhan udara di beberapa tempat. Dengan demikian, tentu saja mereka dapat mempengaruhi politiknya dan kebijakan dalam negeri di Indochina. Walaupun mula-mula tidak terlalu banyak. Tapi semakin lama, semakin banyak pengaruh. Itu masuknya Jepang. Yang pertama di sini. Nah, ini status quo-nya ini, ya, walaupun kuatnya Jepang dan tekanannya terhadap Perancis, itu berubah. Tapi, ini berjalan terus sampai tahun 1945. Kenapa berubah pada tahun 1945? Itu justru karena Vichy itu kalah dan Perancis dibebaskan alias diduduki oleh sekutu. Berarti tidak ada pemerintah Perancis yang bersekutu dengan Jerman lagi, tidak bersekutu dengan Jepang lagi. Nah, itu berarti orang Perancis ini sekarang jadi musuh, bukan teman. Ditangkapi semua. Tapi ini orang Perancis, itu kan pemerintahnya. Itu diambil orang-orang dari pemerintah, berarti harus bikin pemerintah baru. dari Jepang yang dibikin, cepat-cepat bikin pemerintah baru. Nah, itu tahun 1945. Tapi sebenarnya, ada juga perkembangan yang lain. Tapi pokoknya di sini, pendudukan, penjajahan Jepang, ini perbedaan kata yang cukup penting. Penjajahan Perancis tetap berlangsung sampai tahun 1945. Itu baru bulan Januari atau Februari, semacam kudeta gitu, terus ditangkapi. Pendudukan tidak langsung oleh Jepang diadakan pada waktu yang sama. Jadi, boleh dibilang, Jepang di atas, Perancis di bawahnya, terus di bawahnya lagi orang Vietnam, orang Cambodia, orang Laos. Tahap tiga. Bukan seperti Indonesia yang boleh dibilang, selalu dua. Ini tiga lapis gitu, dalam pemerintahannya. Tapi ada juga hal-hal yang lain yang penting. Itu komendannya pasukan Jepang di Asia Tenggara, Terauchi Hisaichi. Pertama-tama di Singapura, lalu dia ke, tahun 1944 dia ke Manila untuk beberapa lama, baru ke Saigon. Dan oleh karena itu, Bung Karno, waktu mau rundingkan kemerdekaan Indonesia, dia harus datang ke Dalak, di pegunungan di atas, di sebelah utara Hanoi, untuk ketemu dengan Terauchi ini. Terauchi ini yang pakai topi bundar ini. Tapi, berarti Jepang menganggap Vietnam itu tempat yang cukup aman. Si Terauchi ini biasanya ada di tempat yang cukup aman, karena dia harus kontrol semua, harus dapat berita dari sana sini, dan sebagainya. Jadi, Vietnam dianggap cukup aman, tapi sebenarnya tidak aman untuk orang Vietnam. Ini sebelah kanan, satu foto, saya tidak tahu ini, ini kira-kira bulan Agustus, tapi saya tidak pasti. Satu contoh kelaparan yang terjadi di Vietnam Utara. Nah, untuk bicarakan ini, saya mau kembali ke peta ini. Dan saya mau ajak semua orang untuk bayangkan Perang Dunia Kedua. seandainya kalian menjadi perwira tentara Amerika. Dan tahu Vietnam ini diduduki oleh Jepang. Apakah akan mencoba melakukan sesuatu terhadap Vietnam? Jawabannya pasti. Apalagi kalau tahu komendannya ada di situ. Oh, ini memurah saja ditembak, dikejar dan ditembak. Jadi, pasti mau kejar si Terauchi ini kalau bisa, dan juga mau bikin repot orang Jepang di sini. Dan salah satu caranya itu mengataui situasi ekonomi dan geografi di Vietnam. Pertama, Dera Selatan ini, Dera Kuchin, China, inilah yang menghasilkan beras. Yang di utara menghasilkan orang. Ya, ada juga beras, tapi orangnya banyak banget. Tidak mungkin berasnya cukup untuk menghidupi orang di sini. Nah, pada akhir tahun 44, cuaca memburuk. Siapa saja, siapa saja, benar-benar siapa saja bisa mengetahui bahwa di utara akan terjadi kelaparan. Nah, ini jadi tambah susah karena dari selatan ke utara ada dua, dua, mungkin tiga cara untuk membawa beras. Pesawat tidak mungkin cukup, tidak mungkin, ya, kalau banyak pesawat terbang, pasti ditembaki juga. Satu-satu bisa lepas, tapi kalau banyak, mesti jadi sasaran. Nah, biasanya pakai apa? Mesti pakai kereta api. Itu menjadi sasaran utama untuk tentara Amerika. ini semua sungai-sungai kecil ini mesti ada jembatan. Kalau lewat pergunungan, itu pasti sempit sekali. Dengan menggunakan pesawat, ini bisa ambruk semua. Tapi satu tempat saja dihantam, sudah berhenti. Berasnya tidak bisa sampai ke utara lagi. Oke, kita pakai kapal. Seperti di Indonesia, semakin lama kapal kapal Jepang habis semua, menggunakan kapal Indonesia yang dari kayu, banyak dibikin oleh berbagai usaha yang dipimpin atau didorong oleh Jepang, untuk membawa orang, untuk membawa makanan, untuk membawa apa saja di Indonesia. Selama semakin kecil, karena pasti ditembak oleh sekutu. Ini di sini terjadi yang sama. tidak bisa bawa banyak makanan di sini. Pasti ditembak oleh Amerika. Berarti tidak ada kemungkinan untuk menilematkan orang di utara. Tapi pada waktu yang sama, ini di berat utara di perbatasan dengan China di pegunungan. Sisa-sisa Partai Komunis Indochina dari awal perang kumpul. Tahun 1941, kalau tidak salah, mereka pindah dari China, masuk ke Vietnam. Secara simbolis, dekat sekali dengan berbatasan, cuma berapa kilo gitu pindahnya. Tapi masuk ke dalam Vietnam. Semakin lama, mereka semakin luas daerah yang bukan dikuasai tapi pokoknya yang bisa dipengaruhi di utara. Tapi waktu 44, ya akhir 44, mereka tahu ini banyak orang pasti meninggal. Dan mereka mulai mengadakan usaha di daerah utara untuk kembangkan dua hal. Satu itu tanaman makanan apapun, dimanapun. Disuruh di desa-desa dimanapun, di pinggir jalan, di tanah orang, ya pokoknya kalau ada tanah, mesti ditanami makanan. itu didorong oleh front yang dipimpin oleh Partai Komunis, bukan Partai Komunis lagi, tapi Viet Cong pada dasar nasionalis Vietnam yang dipimpin oleh Ho Chi Minh. yang kedua itu daya membaca literasi. Karena tanpa literasi tidak bisa kirim pesan kepada orang, tidak bisa dimengerti, tidak bisa kasih kabar apapun. Dua hal itu yang pertama-tama dilakukan. Dan waktu kelaparan mulai. Viet Cong ini memimpin usaha untuk ambil makanan dari tempat simpanan Vietnam, tentara Jepang, atau orang kaya, atau manapun. Pokoknya kalau ada makanan dibagi-bagi. Waktu ini di pertengahan tahun 1945, pemerintahan yang dipimpin oleh Jepang waktu itu, karena Perancis sudah menghilang, sudah dihilangkan, di daerah utara boleh dibilang sama sekali menghilang penguasaan. Dan pada bulan Agustus, Viet Cong ini pada rasanya jalan jalan kaki masuk ke dalam Hanoi. Tidak perlu tempur, tidak perlu apa-apa. Waktu 1944, Viet Cong ini dibantu oleh Amerika sedikit. Bantuannya tentu saja tidak bisa terlalu banyak, banyak karena sulit untuk membawa dantangkan orang atau barang. Tapi ada satu tim dari OSS, OSS ini kemudian satu kali bubar, tapi kemudian dibentuk kembali di State Department, kemudian menjadi CIA. satu pasukan dari OSS, tiga orang atau berapa orang ke Vietnam Utara, dan di sini ada foto dengan Ho Chi Min di sebelah sini, dan juga JIAB yang kemudian memimpin tentaranya di sini. Dan ada janjian bahwa mereka akan mendukung kemerdekaan Vietnam. Kemudian tanggal 2 September 1945, Ho Chi Min mengumumkan, ini di lapangan terbesar di Hanoi, mengumumkan kemerdekaan Vietnam. Dan berdirinya Democratic Republic Vietnam DRV. waktu ini dia membaca naskah yang kurang lebih dicaplok dari deklarasi kemerdekaan Amerika. Naskah deklarasi kemerdekaan Amerika diberikan kepada Ho Chi Min, dan dia menggunakan banyak untuk membuat deklarasi mereka. Dan juga ini suatu tanda bahwa DRV itu siap untuk bekerjasama dengan Amerika dengan siapa saja di dunia yang rela membantunya. Tapi kemudian menjadi sedikit lebih rumit. Waktu penyerahan Jepang, seperti juga di Indonesia yang mengambil penyerahan itu bukan orang Vietnam di Indonesia bukan orang Indonesia yang mengambil. Yang mengambil itu di Indonesia Australia sama Inggris. Mungkin ada satu dua tempat yang diambil kalau di mungkin ada satu tempat yang diambil oleh Amerika tapi hampir semuanya diambil oleh Australia atau Inggris. Kalau di Vietnam diambil oleh Inggris dan China. China ini yang kemudian berdiam di Taiwan yang nasionalis bukan yang komeris. Dari tanggal 15 ada pengumuman penyerahan Jepang. kemudian pada bulan Agustus Vietnam itu boleh dibilang menguasai bagian utara Vietnam dan banyak tempat di selatan tapi tidak semua. Boleh dibilang ini suatu front yang cukup kuat pada waktu itu. Akan segera menjadi seperti di Indonesia menjadi suatu negara yang merdeka kayaknya. ini sekarang sebenarnya salah. Deklarasi kemerdekaan bukan di kota Ho Chi Minh karena nama itu belum ada itu di Hanoi. Kemudian habis itu Inggris masuk dari selatan Cina masuk dari utara. Ini peraturan internasional harus begitu harus negara sekutu yang ambil penyerahan itu. Tapi kalau orang Vietnam itu pasti tahu bahwa orang Inggris itu tidak mau menduduki Vietnam. Mereka sebenarnya mau keluar seperti juga di Indonesia. Sedapatnya mau cepat keluar. Tentu saja di Surabaya maunya lebih cepat lagi. Tapi pokoknya dan itu ada Belanda di belakangnya jadi harus cepat-cepat keluar. Demikian juga di Vietnam. Inggris pasti keluar. Tidak masalah. Dan di daerah selatan Vietnam itu paling lemah. Ada juga kekuatan lain seperti Kaudai seperti agama tapi juga seperti suatu pemerintahan merdeka di daerah dekat dengan Saigon. Juga di daerah Saigon kayaknya mungkin pada waktu ini sudah cukup mafianya cukup kuat. Ada juga kekuatan-kekuatan yang lain. Tapi kalau di daerah utara itu boleh dibilang cukup kuat. tapi di situ itu justru China yang masuk. Tentara nasionalis China itu boleh dibilang merampok apa saja yang dapat dirampok. Dan sejarah Vietnam dengan Tiongkok itu cukup lama 2000 tahun. Dan mereka merasa orang Vietnam merasa kalau China itu pasti tidak keluar. Akan menuduki untuk selama-lamanya kalau bisa. Daripada itu mending Perancis. Perancis masih bisa dikalahkan. Tapi China nggak bisa dikalahkan. Berapa kali diduduki selama bukan hanya puluhan tahun tapi ratusan tahun. Dan itu semua orang Vietnam itu tahu sejarahnya. negosiasi dengan Perancis agar Perancis mengganti Tiongkok. Ini dari sudut pandangan orang biasa kalau tidak tahu latar belakang di ARRI mengundang penjajah masuk lagi itu gendeng tapi daripada China untuk Vietnam China itu yang paling berbahaya sebelahnya merupakan satu negara yang besar bukan soal nasionalis itu bagaimana dan sebagainya itu juga mungkin penting tapi cuma sebelahnya dan sangat kuat tapi setelah ini segera perang di Vietnam mulai itu First Indochina War jadi ya cuma mungkin setelah dari akhir Perang Dunia Kedua cuma satu setengah tahun lalu mulai perang benar-benar kenapa itu mulai salah satu sebab itu soal Perancis mau mengambil kembali penjajahan tapi pada waktu yang sama terjadi perubahan penting di dunia itu yaitu Perang Dingin yang dari kacamata saya mulai di Amerika tapi ya terjadi di mana-mana tapi mulai tahun 44 pemimpin Amerika sudah tidak perhatikan Perang Dunia Kedua daripada Jerman daripada Jepang mereka melihat ke Uni Soviet itu jadi musuhnya mereka walaupun masih resminya sekutu mereka siap-siap berperang dan maunya bukan perang hot tapi perang cold dingin tidak secara terang-terangan oleh Amerika pihak lain boleh tapi Amerikanya sendiri tidak mau itu sifatnya lain itu Perancis mau mempertahankan atau ambil kembali penjajahan di Asia Tenggara maupun di tempat lain dan ini usaha untuk melawan komunismenya pertama-tama yang paling penting itu justru di Eropa ini juga mempengaruhi sejarah Indonesia karena di Eropa Amerika memberi banyak bantuan kepada Belanda dan pada kasanya Belanda menggunakan itu untuk mentaklukan Indonesia akhirnya Amerika membantu mendorong Belanda keluar tapi lebih dulu mereka membantu Belanda supaya Belanda berdiri untuk melawan komunisme nah ini kalau Perancis itu lebih penting lagi karena Partai Komunisnya cukup kuat di Perancis jadi mereka harus membantu Perancis banyak sekali nah ini gambaran mengenai anggaran untuk perang di Vietnam di Indochina World pertama nah ini waktu baru mulai 47 Perancis bayar semua tapi mereka mulai ya bukan kehabisan uang tapi sulit dan ada masalah domestik di Perancis dan mulai malas membayar bagaimana mungkin mau keluar Amerika siap menambat anggaran bantuan Amerika bertambah sampai tahun 51 semua dibayar oleh Amerika ini bukan Perang Perancis lagi perangnya siapa nah ini suatu masalah yang besar siapa yang berperang melawan DRV tentara Perancis itu banyak diambil dari jajahan jajahan mereka tapi ada juga orang Perancis macam-macam tapi anggarannya ya Amerika ini ini pada waktu yang sama yang sebelah kiri itu dari China ya pemberauan di China karena China menjadi negara komunis pada waktu itu belum belum boleh dibilang yang paling kuat tapi sekarang mungkin yang paling kuat sebelah kanan ini gambaran yang menarik tadi malam saya mau cari tapi tidak sempat tidak ketemu buku atau ada juga poster ada poster ada juga buku 10 years of Japanese burowing in Netherlands Indies yang propagandanya Belanda pada awal perang mengenai yang katanya usaha Jepang untuk menguasai Indonesia selama 10 tahun sebelumnya dan satu edisi itu kayaknya edisi terbitan Inggris karena diterbitkan dimana-mana itu itu menggunakan octopus yang sama untuk Jepang ada juga poster yang juga menggunakan untuk Jepang nah ini di perang dingin dirupa jadi komunis China yang apa tangannya kemana-mana ambil semua walaupun jauh kalau lihat ini sebenarnya duduknya di China atau di mana ini besar buah ini China tapi ya pokoknya gambaran yang sama jadi menarik bahwa simbolismenya sama di perang dunia kedua melawan Jepang dan sekarang perang melawan China dan di belakangnya China itu masih sekutu dengan Uni Soviet kenapa Amerika mulai menganggap Vietnam ini negara yang kecil yang miskin itu yang mungkin cuma hasilnya karet yang juga bisa dihasilkan di Malaysia di Indonesia di tempat lain kenapa begitu penting kok nah ini ini sebenarnya dari sedikit sesudahnya ini mesti dari tahun mungkin tahun 60an kalau tidak salah tapi ya sama aja teori domino itu salah satu ide yang semakin lama semakin berluas dan itu bahwa kalau satu negara jatuh ke arah komunisme kemudian negara lain juga kan jatuh seperti tidak ada tidak ada politik dalam negeri tidak ada masalah ekonomi tidak ada masalah sosial tidak ada apa-apa pokoknya kalau tetangganya jatuh ya jatuh dia ini ide Amerika ini masih berkuasa tahun 80an waktu saya masih masih mudah saya sering dengan teori domino jadi digunakan untuk negara lain waktu Vietnam jatuh ya kemudian dimana gitu ini satu teori yang cukup penting dari tahun 50an mungkin dari tahun 40an perang perang di Vietnam yang Indochina perang Indochina yang pertama ini pada dasarnya tidak mungkin Perancis menang itu seperti juga revolusi di Indonesia tidak mungkin Belanda menang belum tentu Indonesia menang belum tentu Vietnam menang tapi yang jelas penguasa kolonial tidak akan bisa kembali dan menguasai seperti sebelumnya tapi waktu itu dari kacamata orang lain ya tidak belum jelas nah ini perang di Vietnam semakin lama semakin susah untuk Perancis dan juga semakin susah untuk DRV karena DRV harus melarikan diri dari Hanoi dari semua tempat yang penduduk banyak jadi mereka cari jalan untuk mengakhiri juga Perancis begitu ada 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 satu usaha di adakan di jenewa yang juga Amerika Uni Soviet macam-macam di seluruh ikat ikut tapi pada dasarnya Perancis dan Vietnam yang harus negosiasi waktu ini sebenarnya di selatan itu sebenarnya sudah bukan bukan selatan di Vietnam yang dikuasai oleh Perancis itu sebenarnya sudah diadakan semacam pemerintahan Vietnam di bawahnya jadi pihak itu juga disertakan tapi pada dasarnya Perancis yang negosiasi nah ini kedua belah pihak putuskan bahwa satu kota kecil di Dien-Dien-Fu akan ya Perancis putuskan bagaimanapun juga itu akan dipertahankan dan pihak DRV putuskan itu harus diambil untuk mempengaruhi persetujuan di jenewa ini di pergunakan di perbatasan dengan Laos ini di satu lembah jadi di sekitar tempat yang dikuasai Perancis itu banyak gunung tapi untuk sampai ke sana banyak gunung juga Perancis menggunakan pesawat segala macam kekuatan tapi DRV itu bongkar meriam besar dan senjata-senjata lain dan dibawa dengan di bagian kecil lewat pegunungan jalan kaki sampai ke sana dan kemudian di di ini kan kembali terjadi tempuran yang cukup seru di situ dan sepertinya akan Perancis akan kalah waktu itu dosen saya si John Smell berada di dia di tentara Amerika waktu itu dia kelahiran kelahiran Inggris dan besar di Mesir kalau tidak salah tapi kemudian ke Amerika jadi orang Amerika dia di tentara Amerika waktu itu dan dia lagi di Jepang kalau tidak salah dia dia ingat suatu kali dia dapat alert yang tingkatnya sangat tinggi dan dia anggap itu suatu kemungkinan saja akan ada perang nuklein dan itu berarti bahwa tentara Amerika memikirkan kemungkinan menggunakan bom nuklir di Diambianfu akhirnya tidak tidak jadi tapi coba bayangkan di suatu lembah kota yang mau dipertahankan di pusat dan menjatuhkan bom nuklir di situ untuk hantam orang di pinggir kan gila itu mati semua terutama yang mau dibela akhirnya tidak jadi tapi Amerika pikir sampai ke situ mereka anggap kalau menggunakan senjata yang lebih dahsyat yang dapat dari kacematan mereka itu bisa dipertengap tapi yang dapat mengalahkan Jepang itu mesti bisa mengalahkan DRV jadi mau digunakan di situ akhirnya waktu masih diskusi di Geneva Dian Biafu jatuh orang Perancis kalah dan waktu diumumkan di Geneva dalam waktu satu hari sudah dapat persetujuan dan waktu itu Amerika sangat cerewet tidak mau duduk kalau tidak salah ini rapatnya mereka tidak mau duduk di sebelahnya orang dihadapan orang lain malah di meja yang sama tidak mau jadi ada satu meja yang bundar terus di pojok itu ada satu meja lagi yang segi empat dan orang Amerika duduk di situ karena tidak mau duduk sama orang dari Uni Soviet akhirnya cepat ada resolusi apa yang akan terjadi Perancis akan meninggalkan Vietnam janji itu pasti itu pendukung Perancis karena ada pemerintahan ada yang ikut tentaranya ada macam-macam pokoknya yang penduduk Perancis akan ke selatan DMZ di sini sebelah selatannya itu sedangkan yang dukung DRV akan ke utara untuk sementara untuk sementara ini semuanya untuk sementara ini jelas sekali untuk sementara dan janjinya dua tahun kemudian tahun 56 harus ada jejak pendapat yang akan pilih pemerintah Vietnam harus Vietnam tidak boleh dibagi dua harus menjadi satu dan pemerintah itu yang akan dipilih di jejak pendapat ini persetujuannya demikian oke dah jelas bagaimana Vietnam akan maju dan sebenarnya karena DRV itu sebenarnya sangat populer dimana-mana ada yang tidak setuju tapi banyak orang yang mendukung ini bukan partai komunis melainkan satu front yang dipimpin oleh partai komunis di belakangnya ini boleh dibilang nasionalis front nasional yang memimpin jadi itu jelas akan menang jelas tapi apa yang terjadi Amerika gak mau kalah kalau ada diantara kalian yang merasa Amerika akan kalah dimanapun Anda salah gak mungkin mereka cari-cari siapa yang mungkin dapat merubahnya semuanya dan waktu cari-cari ternyata di Amerika di satu apa sih namanya seminari punya gereja duduk seorang Vietnam yang lagi berdoa atau apa disitu gak tahu orang Katolik jadi dia kenal dengan orang seperti John F. Kennedy beberapa tokoh yang lain yang Katolik di pemerintahan yang cukup berkuasa walaupun orang Katolik sampai waktu itu belum pernah ada orang Katolik yang jadi Presiden tapi masih cukup kuat dalam pemerintahan dan mereka ketemu si Ngo Dinsiam dan mereka ini mungkin dia dan dikirim ke Vietnam karena dia sangat anti-komunis dia pernah menjabat selama mungkin setengah tahun atau satu tahun sebagai menteri di daerah Anam di bagian tengah Vietnam yang sebenarnya di waktu penjajaan Perancis masih resminya menjadi kerajaan Vietnam jadi masih ada masih ada rajanya di bawah Perancis nah ini jadi dia jadi salah satu menteri waktu itu tapi gak cocok dengan rajanya dia keluar tapi ada pengaruh ada apa latar belakang seperti itu jadi dia dia dilihat sebagai satu kemungkinan yang sangat baik untuk kaum anti-komunis dikirim dari Amerika ke Vietnam dan mulai bergerak sebelum mungkin ada pendapat dia mengumumkan berdirinya South Vietnam negara merdeka jadi dari sudut pandangan Amerika Vietnam sekarang menjadi dua bukan satu ini melanggar persetujuan Geneva tapi sebenarnya walaupun dikirim ke sana Amerika merasa ini juga mungkin gagal tapi tiba-tiba Ziam itu bergerak adiknya kayak adiknya itu yang memimpin polisi rahasia orangnya jahat buangan itu mungkin bisa jadi temannya Benny Mordani itu imajnya gitu tapi orangnya lebih kurus tapi ya itu saudaranya Ziam itu digunakan untuk polisi rahasia istrinya juga menjadi terkenal di seluruh dunia karena cukup aktif dalam berbagai hal dan ya pokoknya dapat mengadakan suatu pemerintahan dan dapat mengadakan jejak pendapat di daerah selatan yang menyatakan bahwa Ziam itu mesti jadi presiden dan merdeka dan sebagainya tentu saja korupsi dalam jejak pendapat itu luar biasa tapi pokoknya mereka dapat itu cukup untuk Amerika itu nah ini tetap saja ada banyak pengaruh Viet men waktu itu banyak pendukung di daerah selatan juga banyak orang komunis nah untuk mencoba menguasai kembali desa-desa di Vietnam selatan ini daerah selatan digunakan ide dari Malaysia di Malayan Emergency gak tau bahasa Indonesia bagaimana waktu komunisnya mulai mengkuat banyak orang Tionghoa yang di dalamnya tapi mungkin seperlima itu orang bumi putera di sana tapi ya pokoknya komunisnya mulai meluas mereka dapat banyak banyak bantuan dari desa-desa secara sukarela maupun tidak jadi ada rencana Inggris untuk memisahkannya mereka mengadakan desa-desa baru dan desa-desa baru ini lebih padat dapat dilindungi dan kalau bikin tembok dijaga berarti orang komunis malam-malam tidak bisa masuk dan beri cerama atau dapat makanan atau apa jadi ya pokoknya dengan cara itu kurang lebih begitu usaha untuk menyingkirkan partai komunis di Malaysia itu berhasil nah itu ide itu malah ada ekspertnya dari Inggris yang datang ke Vietnam kira-kira diundang oleh Amerika tapi ya pokoknya datang ke Vietnam dan memberi ide itu maaf saya lupa nama ekspertnya itu jadi di Vietnam Selatan ditiru itu tapi ini di Vietnam ini agak lucu ya memang desanya meluas gitu tapi kalau disatukan di satu tempat ada beberapa beberapa masalah pertama itu Viet Cong itu dari tahun 60 tapi dari 50-an masih Viet Minh Viet Minh pendukung partai komunis dan sebagainya itu ada di mana-mana itu orang desanya orang dalam bukan orang luar disatukan bikin tembok itu orangnya di dalam bukan di luar mau membelanya bagaimana kan idenya lucu kalau gitu dan lebih susah lagi rakyatnya marah-marah itu desanya dulu itu meluas dan mereka tinggal dekat sawanya nah itu semuanya disatukan kan di daerah selatan itu penduduknya tidak terlalu banyak sehingga bisa juga tanahnya sedikit besar itu berarti jadi jauh sekali ketat sawanya tidak ada yang senang tempat yang orang tuanya banyak tinggal di satu tempat ya harus ditinggalkan itu juga tidak suka jadi tidak ada untungnya ada ruginya gagal total dan orang semakin lama semakin orang diselata walaupun tidak mendukung komunis sebul sama ziam dan pemerintahan tapi itu saudaranya ziam itu yang yang polisi rahasia dan sebagainya cukup kuat dan Amerika juga mulai mendukung macam-macam usaha lebih banyak pada tahun 60-an tapi seingat saya tahun 50-an sudah mulai adakan usaha untuk membunuh orang yang berlawanan pendapat jadi cukup kejam cara-cara untuk menguasai desa-desa ini semakin lama oposisi terhadap ziam semakin luas ini cukup terkenal gambar sebelah kiri ini suatu monk pakai gasolin dan bakar diri ini kalau tidak salah di tengah-tengah saigon macam-macam protes yang tidak bisa ditutupi lagi dan akhirnya ada satu grup anti-ziam tapi sebenarnya pada dasarnya dari tentara yang ya tentu saja konsultasi dulu sama Amerika dan putuskan untuk menjatuhkan diam sebenarnya beberapa kali terjadi tapi akhirnya berhasil dan diam dibunuh juga saudaranya tentu saja dibunuh dan mulai pemerintah-pemerintah baru ada ada beberapa biasanya orang Amerika malah malas ingat siapa yang jadi pemerintah kalau tidak salah salah satunya kemudian sesudah perang selesai lari ke Kalifornia dan punya toko alkohol toko kecil warung aja gitu salah satu jenderal yang menjadi presiden pada suatu saat tapi ini jadi setelah ini 6-3 mulai pemerintah baru tapi sebelum ini ini kan zamannya JFK John F. Kennedy di Amerika Amerika semakin terang-terang masuk Vietnam pertama-tama menggunakan advisor yang mestinya cuma dapat ya kasih informasi saran apa gitu tapi sambil memberi saran menggunakan helikopter dan tembak orang kayaknya jadi ya semakin banyak advisor yang semacam itu yang masuk itu baru setelah insiden Teluk Tongkin Tongkin itu sebelah utara tentu saja Angkatan Laut Amerika sangat dekat dengan di Vietnam selalu dan di Teluk Tongkin di utara pada suatu saat terjadi satu kejadian malam-malam dengan tidak terlalu terang cuaca ada laporan dari satu kapal bahwa ada serangan terhadap mereka dan itu pasti dari Vietnam itu dikabarkan langsung ke Washington kemudian ada kabar yang mungkin salah kita tapi itu roda pemerintah Amerika sudah mulai bergerak itu ditunggu-tunggu sebenarnya karena Amerika cari alasan untuk kirim tentara karena mereka merasa ini pemerintah di Vietnam Selatan akan jatuh jadi satu-satunya caranya itu kirim tentara tapi seperti juga Perang Dunia Kedua masih arakan Amerika masih belum siap untuk menerimanya di Perang Dunia Kedua perlu serangan dari Jepang itu lain cerita tapi boleh dianggap ditunggu-tunggu oleh Amerika ini ditunggu-tunggu oleh Amerika dan sepertinya tidak ada serangan sama sekali tapi digunakan waktu masuk dan digunakan selama 10 tahun untuk masuknya Amerika secara terang-terangan di Vietnam jadi pasukan Amerika bertambah dari 500 ribu lumayanlah coba ini saya loncat ke depan sedikit bisa lihat di tahun 60 ini boleh dibilang ini Amerika hampir tidak dapat dilihat tapi sudah ada resminya tidak ada tapi ini advisor 61 tambah 62 tambah 63 tambah tentara Vietnam Selatan tidak bertambah sama tapi Amerikanya yang tambah nah ini mulai 64 sedikit naik 65 naik sekali dan setelah itu berkembang terus sampai 68 baru mulai turun lagi nah ini apa yang terjadi ini serangan Ted serangan Ted itu ini sangat penting karena dengan ini Amerika mulai sadar bahwa mereka tidak mungkin bisa menang tapi ini juga ini terjadi serangan besar-besaran di kota-kota dimanapun tapi semuanya di kalahkan Amerika segera mengumumkan bahwa ini kemenangan besar untuk Amerika tapi masih ada karena Amerika tidak percaya dan juga di seluruh dunia mungkin tidak ada yang percaya tapi sebenarnya benar karena dengan serangan ini ini serangan yang memimpin serangan ini yang di depan garis depan ini ini orang dari Vietnam Selatan habis semua setelah ini pejuang itu boleh dibilang semuanya dari Utara jadi sesudah ini sebelum ini Amerika bilang ini perang Utara menyerang Selatan tapi sebenarnya itu orang Selatan yang kembali atau orang yang sudah ada di Selatan yang berperang tapi setelah serangan Ted itu berubah total karena sudah tidak ada orangnya benar-benar habis nah ini dosen dan peneliti saya cuma sebut sedikit karena yang di belakang sini ini yang ketiga dari kiri ini ini yang namanya Gipoker ini yang yang salah satu orang yang menarik orang kelahiran Romania pada awal Perang Dingin dia melarikan diri dari Romania ke Amerika ke Harvard dia semacam kakak kelasnya Clifford Girtz sudah memberi bimbingan macam-macam katanya sebelum akhir tahun 50-an dia tidak pernah ada hubungan dengan CIA tapi itu bohong dia dapat duit dari satu organisasi pada awal tahun 50-an untuk satu makalah yang ditubatkan di Harvard sebagai laporan sementara untuk satu dana yang diberikan kepada dia saya cari organisasi itu mengenai Free Europe Tabang Eropa Tengah dan waktu saya cari itu yang keluar dengan Google itu homepage-nya CIA yang membanggakan organisasi itu sebagai suatu keberhasilan yang luar biasa jadi tahun 50-an dia sudah dapat duang dari CIA nah ini waktu dia di Romania itu masih rahasia itu masih tidak jelas tapi bukan tidak mungkin bahwa dia ada hubungan dengan OSS bukan tidak mungkin bahwa salah satu orang kunci di CIA kemudian mengajak dia melarikan diri ke Amerika banyak hal yang bukan tidak mungkin tapi tidak hal yang jelas menarik orang yang sangat menarik tapi pokoknya dia ke Amerika setelah dari Harvard dan juga sedikit di MIT dia menjadi dosen di Berkeley mungkin kalian tahu Berkeley itu cukup penting untuk sejarah Indonesia juga dia menjadi salah satu dosen di sana seringkali orang Indonesia ke rumahnya untuk semacam piknik kau tahu apa tapi lucunya hampir tidak ada yang mau kenal dia belakangan tapi ya pokoknya dia salah satu pusat untuk studi Asia Tenggara di sana dan dia yang mendirikan dia direktur pertama pusat studi Asia Tenggara di Berkeley waktu saya tanya sama Mendiang Jeff Hadler yang pernah jadi dosen di sana apakah ada dokumentasi mengenai berdirinya senter dan peranannya G. Poker dia bilang sama sekali tidak ada kok universitas tidak punya dokumentasi apa-apa gimana sih tapi dia dosen di sana mendirikan itu tiba-tiba dia bukan tiba-tiba berangkali tapi dia berhenti dan menjadi dia sudah kerja di RAND Corporation sebelumnya tapi dia full-time sebenarnya full-time selama beberapa tahun terus dia berhenti di Berkeley dia sudah tenure sudah lektor kepala sebentar lagi mungkin dari Profesor dia berhenti tetap saja di RAND Corporation nah di RAND Corporation dia kepala bagian sosial bukan untuk bantuan sosial penelidikan sosial dan pada suatu saat dia dikasih tahu sama bosnya dan juga sama orang di pemerintah dia temannya Kissinger dan sebagainya dia diberitahu bahwa ya kalian harus pada dasarnya membantu timnya timnya Amerika harus mulai bergerak jadi dia mendirikan satu grup yang mulai menganalisa laporan-laporan orang yang ditangkap dan diinterogasi oleh pihak Vietnam Selatan dan pada suatu saat dia juga ikut ke Vietnam dan ikut menulis laporan laporan yang cukup bagus di siri penerbitan itu ada yang jelak ada yang juga sangat bagus saya dulu baca semua yang diumumkan ya sangat mampu dia nah ini orang yang di depan ini David Elliot istrinya yang menulis beberapa buku ini diambil dari buku itu Joe Zasloff disini juga salah satu pengarang laporan-laporan tersebut nah laporan itu membantu pemerintah Amerika dan juga mungkin pemerintah Vietnam Selatan untuk cari jalan untuk memenangkan untuk mengalahkan sekarang namanya Viet Cong komunis Vietnam ini foto dari tahun 65 kalau tidak salah pas waktu itu Guy Poker menghilang dari studi Indonesia untuk beberapa lama karena sibuk di Vietnam ada juga waktu itu persahabatan Indonesia dengan DRV dan ini salah satu hasil ada poesi-poesi ini ditulis semua ditulis dalam bahasa Inggris ada poesi dari HR Bandaharo ada juga orang lain Agam Wispi menulis dua ini salah satunya ini buku kecil tapi tahun 65 pada pertengahan tahun 65 kayaknya ada semacam studi tur atau apakah DRV dan ya Agam Wispi yang kemudian di di Tiongkok dan sebagainya menulis beberapa yang cukup menarik ini lebih menggambarkan suasana di desa per waktu berang ada juga yang lain yang lebih menggambarkan kesiasiaan usaha Amerika ini di belakangnya ada juga another four American planes stupidly failing to return in the province of Thanh Hoa on the earth of Vietnam itu berakhir disitu jadi ya pokoknya ada sedikit usaha tapi ya sedikit yang jelas itu persahabatan karena Vietnam masih berjuang untuk kemerdekaan melawan imperialis beberapa bulan kemudian persahabat ini berakhir oke ini sebenarnya kalau ini ada juga Korea karena bisa lihat ini pasukan Korea Korea Selatan lumayan banyak dari tahun 66 kalau tidak salah maaf saya tidak bisa lihat 65 66 itu yang banyak waktu itu Amerika mendorong Australia mendorong berbagai negara kalau tidak salah Thai tidak tahu kalau ada tentara dari Indonesia tapi bisa juga setelah 66 saya saya lupa sudah agak lama tapi pasti tidak banyak tapi Korea lumayan banyak dan terkenal kejam oke di Amerika ada gerakan anti perang di universitas saya di Wisconsin ada pemboman di gedung fizika kalau tidak salah tapi ada juga di sebelah kanan ini ini mungkin di suatu tempat kemudian ada penembakan di kampus ini kalau tidak salah banyak orang yang tewas dan itu mendorong banyak orang untuk semakin melawan kebijakan pemerintah Amerika tapi apakah itu yang membuat Amerika keluar itu tidak begitu jelas ini pada waktu yang sama ini ini karena dari utara ke selatan ini kan ada apa yang namanya demilitarized zone DMZ di garis apa Juhaci 18 itu kalau tidak salah di sana mungkin 2 kilo atau 3 kilo yang orang tidak boleh lewat sana dan oleh karena itu gampang tembak orang kalau lewat sana jadi kalau mau dari utara ke selatan biasanya lewat Laos dan Kambodja dan itu yang dinamakan Pochimin Trail nah untuk menghentikan bantuan itu Amerika mulai ngebom Laos dan Kambodja kalau Laos mungkin tidak terlalu banyak orang yang tinggal di daerah sana tapi Kambodja lumayan nah ini sebelah kanan bisa lihat tempat yang menurut Angkatan Udara Amerika dibom oleh mereka dan jumlah bom itu biasanya dihitung dalam ton satu ton ton itu berarti lebih dari 2000 kilo 2.756.941 ton bom dijatuhkan di Kambodja lumayan diantara itu sepuluh tempat yang dibom itu tidak ada sasaran khusus tidak ada berita bahwa musuh ada disitu tidak ada alasan apa-apa cuma dipom nah siapa yang memberi ide ini kurang lebih Henry Kissinger masih hidup dia salah satu kalau dari sudut pandangan saya penjahat perang yang utama bangsa benar-benar bangsa kehidupan orang itu tidak masalah tapi ini jadi salah satu sebab ini kalau Khmer Rouge orang Khmer merah kebetulan gerakan itu besar di daerah di daerah merah ini yang dibom bayangkan kalau hidup di tempat yang dibom seperti ini tanpa awasan apapun dunia ini sudah bukan dunia yang dapat dimengerti ini tempat yang gila dan keluar gerakan komunis yang gila dari tapi sejarah Kambodha itu cerita yang lain tidak ada untuk itu hari ini tapi mulainya dari sini akhirnya Amerika harus keluar harus keluar macam-macam sebab jelas gagal di selatan juga ekonomi Amerika semakin susah karena perang juga ya pokoknya macam-macam masalah politik domestik ada juga akhirnya terjadi persetujuan tapi untuk dapat persetujuan ini pada tahun 72 sebelum itu Henry Kissinger mengusulkan pengeboman Vietnam Utara untuk membuat mereka lebih rela negosiasi bom yang dijatuhkan di atas Vietnam Utara di daerah yang kecil di Hanoi kalau tidak salah itu melebihi bom yang dijatuhkan di seluruh dunia di Perang Dunia Kedua dalam waktu dua minggu Vietnam sudah biasa dengan bom dari Amerika jadi walaupun pasti susah boleh dibilang kurang lebih siap tapi banyak bagian dari kota yang rusak oleh karena itu tapi terjadi persetujuan dan Amerika keluar nah ini korban kematian itu selalu jadi pembicaraan di Amerika nah ini menarik sebelah kiri itu kematian orang utara sebelah kiri dan selatan sebelah kanan itu pihak utara pihak selatan jadi bisa lihat di sini ini perkiraan saja dari yang ada yang rendah ada yang tinggi paling tidak yang biru tapi lebih mungkin-mungkin yang merah ini bisa lihat bahwa korban baik yang sipil maupun yang masuk tentara itu luar biasa ini kan hitungannya lebih dari 1 juta nah ini sebelah kanan ini di bagian selatan bisa lihat korban Amerika sekarang kan COVID-19 sudah membunuh lebih banyak orang daripada perang Vietnam masih sedikit kecil di skala yang besar ini yang tentara Vietnam selatan sedang nah ini untuk perbandingan ini yang utara yang tentara utara sama tentara selatan yang ikut komunis tapi ini yang sipil itu justru yang banyak mati ini kalau kita pikirkan perang apapun mungkin begini tapi yang jelas perang Vietnam ini ada ada angka-angkanya gitu Amerika keluar tahun 72 resminya tapi masih mendukung selatan sedikit sedapatnya tapi ada batas-batasnya yang kira-kira tidak dihormati oleh CIA dan sebagainya tapi ya pokoknya semakin sedikit bantuan dari Amerika dengan peraturan yang sedikit lebih rumit dan dengan demikian sebenarnya pemerintah di selatan sepertinya menguat tapi dari dalam sudah busuk tidak mungkin bisa berdiri dan akhirnya dari utara ada penyerangan terang-terangan melewati DMZ dan dalam waktu kalau tidak salah dua minggu tentara dapat masuk Saigon tentara selatan ambruk tidak bisa melawan melarikan diri atau apa pokoknya tidak bisa melawan lagi dan tentara dari utara bisa langsung masuk ke Saigon di selatan nah ini foto sebenarnya ada foto yang lebih bagus yang sangat mirip dengan kejadian di Afghanistan beberapa bulan yang lalu sangat mirip kalau disatukan ya hampir bersesama dengan orang melarikan diri dari kedudahan Amerika dengan pakai helikopter ini helikopter ini akhirnya di kapal Amerika sampai ke kapal Amerika terus didorong ke laut dibuang saja begitu mendadak pemerintah selatan jatuh tapi dengan demikian akhirnya perang di Vietnam selesai setelah kurang lebih 30 beberapa tahun susah hitung karena perang dunia kedua tapi ya pokoknya lebih dari 30 tahun akhirnya perang di Vietnam berakhir tentu saja kemudian ada perang-perang yang lain ada perang masuk ke Kamboja untuk mengakhiri pemerintahan Pol Pot ada juga perang-perangan dengan China di di laut dan di perbatasan perang pertama di antara dua negara komunis ada beberapa ya seperti itu tapi itu cerita yang boleh dibilang berbeda dan tidak besar nah ini tragedi ini sebenarnya tidak berakhir agent orange yang digunakan untuk misalnya di apa di iron triangle dan di tempat lain untuk melihat komunisnya itu pakai defoleon untuk menghilangkan daun-daun di pohon nah itu defoleon itu dibikin oleh Dow Dow Chemicals itu sebenarnya menyebabkan kanker dan masalah-masalah yang cukup berat tapi ada juga masalah yang lain banyak masalah yang keluar dari perang ada apa sih namanya land mines di bawah tanah yang tahun 90-an masih banyak sekali di Vietnam lebih banyak lagi di Kambodha tapi itu urusan mereka lain lagi itu tapi di Vietnam masih ada jadi kalau orang salah jalan bisa kehilangan kakinya dan sebagainya selain itu karena ada bekas pesawat dan sebagainya itu seringkali digunakan aluminium itu digunakan untuk bikin sumpit atau apa piring dan sebagainya nah susahnya kalau makan pakai itu semakin lama aluminium itu masuk masuk ke otak dan itu juga menyebabkan pikun dengan jauh lebih cepat dari macam-macam yang masalah yang keluar dari kejahatan langsung Amerika atau kebetulan keluar dari perang secara tidak langsung nah susahnya bantuan dari Amerika yang dijanjikan pun tidak diberikan dan pemerintah untuk nominalisasi yang terjadi pada akhir tahun 80an itu hanya diterima oleh Amerika kalau Vietnam janji mereka tidak akan mengajukan tuntutan atau permintaan apapun dan orang Vietnam pun yang secara pribadi juga demikian jadi dan janji-janji untuk uang dulu atau apa itu semuanya dianggap no sebelum itu susah sekali waktu saya di Wisconsin itu masih belum ada persetujuan ada satu dosen public health yang sangat sangat ingin membantu dan dia harus lewat Thailand lewat Cambodia kalau tidak salah baru bisa masuk ke Vietnam dan tidak bisa lama sangat susah untuk masuk sana tapi paling tidak dia bisa melihat dengan langsung apa yang sedang terjadi di Vietnam dan kembali dengan cerita yang cukup mengharukan tapi setahu saya ini masih masih berjalan mungkin sedikit berkurang tapi dampak perang itu cukup besar dan tapi satu hal yang boleh dibilang bagus yang terjadi tadi akhirnya perang dengan apa syarat kecil seperti ini dari Amerika yang boleh tidak boleh mengajukan tuntut atau apa gitu satu hal yang bagus itu orang Vietnam itu harus melupakan perangnya pahitnya perangnya sebagainya harus ingat tapi sebagainya dapat dan harus melupakan kalau mereka mengajukan tuntutan itu berarti mereka harus mengingat harus ceritakan kembali yang paling dahat itu bukan secara umum yang ada di museum yang satu diceritakan satu orang bisa dibaca atau didengarkan oleh generasi berikutnya itu bagus tapi kalau setiap orang satu persatu harus maju ke depan harus menceritakan itu berarti mereka harus mengingat kembali dan harus mengingat kembali hal yang paling susah paling menyedihkan paling perih untuk keperluan hukum dan itu tidak mungkin jadi orang-orang itu walaupun mungkin ada dampak terhadap psikologis dan sebagainya tapi tidak bertambah payah jadi boleh dianggap itu suatu keuntungan dari ini itu saja yang mungkin dapat dikatakan sebagai suatu keuntungan tapi mungkin saya berhenti di situ karena ini sudah sebenarnya tinggal 20 menit lagi tapi saya selalu lebih suka kalau ada kesempatan untuk bertanya untuk macam-macam hal yang tidak masuk kerangkai ini yang sebenarnya layak dibicarakan kalau ada pertanyaan komentar atau apa saja silakan terima kasih banyak penjelasannya atas kuliahnya Profesor Liam Houghton Bradley jadi kita jadi mengerti bahwa judul kuliah ini tidak salah memang perang di Vietnam karena memang Vietnam mengalami beberapa perang baik perang dengan Perancis dengan Jepang kemudian dengan Amerika yang kita kenal dengan perang Indochina yang beberapa kedua mungkin beberapa film perang yang lain seperti yang dengan Kamboja dan Cina yang pernah dilakukan dan penjelasan tadi juga bisa menjelaskan juga tentang imajinasi saya tentang beberapa film perang Vietnam yang pernah ada misalkan kalau yang paling saya suka itu karya Oliver Stone jadi mulai Born on the 4th of July Saving Private Lion Latun dan yang terakhir Heaven and Earth terutama di Heaven and Earth saya bisa memahami bahwa itu memang suasana di bagian selatan bagaimana daerah yang begitu subur di Vietnam itu yang penghasil beras penghasil badi dan betapa sulitnya masyarakat Vietnam pada waktu itu ketika perang karena serba salah menduduk lokal jadi di pihak orang Amerika menganggap dia mata-mata orang Vietcom menganggap dia juga mata-mata makanya begitu banyak korban dari kalangan sipil baik saya tidak mau berpanjang lebar jadi saya berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya tadi ada yang raise hands sebelum menjawab pertanyaan Mas Mahir yang tertulis tadi siapa tadi saya lupa atau kalau tidak ada mungkin pertanyaan dari Mas Mahir lebih ke ke belakang yang mungkin Pak Bradley bisa menjelaskan dengan lebih baik lagi jadi menanyakan tentang apa namanya kenapa dalam kurun waktu 1586 sampai 1776 dua tuan tanah Trin dan Nguyen ini di luar konteks perang Vietnam sebetulnya tapi Monggo kalau mau dijawab jadi dinastili hanya fungsi sebagai simbol mengapa Vietnam Selatan banyak terjadi kerusuan terkait dengan kebijakan Ngu Din Diam terhadap agama Buddha Tunggo Prof Bradley mungkin itu juga bagus untuk coba diingat kembali soal masalah agama dan sebagaini di Selatan karena juga menarik tapi sedikit saja mengenai Trin dan Nguyen itu kenapa sampai terjadi ya gampang gampangnya di kerajaan manapun itu mesti ada dua grup yang melawan pada suatu saat tapi ini lama sekali jadi kenapa kok bisa sampai begitu nah itu itu suatu hal yang yang cukup menarik tapi mungkin agak sulit untuk saya untuk menangani tapi yang jelas bahwa buat saya yang yang Selatan sepertinya lebih dinamis lebih kuat lebih lebih dapat berkembang daripada Trin di utara tapi Trin menduduki suatu tempat yang sangat tradisional sehingga mereka punya kekuatan yang berbeda dan kedua-duanya resminya berada di bawah dinasti Lei tapi pada rasanya sebenarnya sudah dua dinasti yang berbeda itu dari gunakan kata Tuan Tan itu bagus saya pikir apakah itu Nguyen itu jadi simbol untuk Vietnam Selatan itu sebenarnya saya gak tahu karena itu mungkin bisa juga menjadi simbol karena justru Nguyen yang akhirnya perkembang ke Selatan itu dan mungkin dari waktu ini sudah mulai ada ada perbedaan kebudayaan karena pada akhirnya paling tidak ada cukup besar perbedaan kebudayaan di utara dan selatan dan alasannya macam-macam satu itu sejarah lama ke selatan ini tapi selain itu perpaduan mungkin dengan grup-grup yang lain dan juga suasana yang lebih luas yang memungkinkan orang mencari kehidupan baru itu cuma usul saja soal agama di selatan itu selatan itu itu tempat yang apa ya sangat campur itu agamanya kalau si Ziam itu dari dia katolik dari Vietnam Tengah tapi juga Perancis dari awal juga ada usaha kristianisasi di utara jadi ada tempat-tempat yang ada Kristen-Kristiannya tapi daerah selatan selain agama Buddha ada juga Kaudai dan Kaudai itu seperti punya pemerintah sendiri sangat kuat itu mungkin dalam hal tertentu mirip dengan suatu suatu macam agama Buddha di Jepang yang punya partai politik yang cukup besar punya universitas punya macam-macam punya masyarakatnya sendiri dan Kaudai itu seperti itu kalau Buddha sendiri itu bukan setahu saya bukan seperti Thailand dimana setiap laki-laki mesti menjadi mesti masuk sangha untuk beberapa lama ini Buddha ini agak beda ini Buddha yang datang dari China bukan dari langsung dari Indo sedikit berbeda dan ini mungkin yang jadi Buddha Semeng itu tetap Buddha Semeng jadi mungkin mereka sedikit terpisah dari kekuasaan barangkali tapi saya saya belum pernah mendalami tapi cukup jelas bahwa ada banyak grup di selatan yang berbeda agama dan masing-masing punya peranan yang penting dalam masyarakat jadi untuk waktu masyarakat banyak mulai melawan pemerintah mungkin yang kuat beragama itu yang paling kuat menghadapi pemerintah itu mungkin karena sampai berani meninggal ya memang untuk orang Buddha yang benar tidak ada bedanya hidup dan mati jadi pada suatu saat kenapa tidak itu suatu yang semakin berumur semakin mengerti mungkin saya semakin lama semakin dekat agama Buddha barangkali suatu hari mungkin saya akan menghilang dengan sendiri tapi ya mungkin hal seperti itu yang menyebabkan orang Buddha itu mengambil peranan memimpin sipil untuk protes karena melawan itu tidak mungkin melawan pun mati ya sudah secara simbolis mungkin lebih mampu menghasilkan sesuatu dengan itu mungkin ada anggapan seperti itu dan memang itu mempengaruhi seluruh dunia bukan jawaban yang baik tapi ya ini ada pertanyaan kedua saya kira memang harus dilanjutkan ini karena penjelasannya hanya perang ini dampaknya perang bagaimana dampak psikologis dan dampak sosial perang Vietnam terhadap tentara Amerika yang sudah kembali ke Amerika tentara yang kembali dari Amerika itu sebenarnya saya mulai semakin yakin bahwa saya tidak terlalu mengikuti tapi secara umum yang mengikuti banyak pembicaraan dari awal tahun ya dari tahun 70an sudah ada mengenai trauma-trauma yang disebabkan oleh perang banyak orang yang kembali dari sana yang tidak bisa tidur dengan baik tiba-tiba hal yang tidak enak masuk dalam impiannya dan sebagainya tapi mungkin terjadi di setiap perang tidak ada perang yang sopan dan terjadi hal-hal yang pasti mengerikan tapi Amerika itu jago menjalankan perang seperti itu dalam abad ke-20 jadi secara psikologis orang-orang itu ya banyak seperti juga orang Jepang sesudah perang banyak orang yang menggunakan obat obat-obat bios maka agak lama baru itu berkurang dan itu menjadi suatu masalah sosial waktu itu sudah ada banyak obat di masyarakat pada umumnya jadi mungkin tidak terlalu terasa tapi beda itu sebabnya banyak orang yang kembali karena gangguan gangguan psikologis itu tidak terlalu berhasil dalam masyarakat jadi ya bisa juga dan ini yang saya tidak tahu bisa juga pengaruh dari ini mempengaruhi semakin ya dari sudut pandangan saya sebagai orang yang yang lahir tahun 60-an yang baru sebenarnya baru ingat tahun 80-an daripada tahun 70-an dari sudut pandangan saya seperti semakin semakin ada bagian yang semakin rasis semakin kecil terhadap orang miskin dan tidak sabar akan orang lain tapi sebenarnya sebelumnya ada tapi berubah dan mungkin salah satu bentuk baru itu justru dibentuk oleh orang yang pengalamannya diperan mulai ada pikiran seperti itu tapi saya tidak tahu bagaimana bisa menjelaskan dengan lebih baik tapi cukup banyak orang Amerika yang berpengalaman diperan di situ dan kemudian di Afghanistan atau di tempat lain pengalaman daripada menerima kekerasan dan sebagainya melakukan kekerasan dan menganggap itu sebagai hal yang biasa atau wajib jadi akhirnya dan ini keluar dari masalah psikologis tapi lebih ke arah kebijakan pemerintah dan kerelaan masyarakat pada umumnya ini mungkin salah satu hal yang dipelajari dari Amerika itu orang kita tidak boleh dibunuh orang lain dimanapun itu sudah biasa tapi Amerika itu kan menggunakan teknologi untuk itu ini sekarang daripada pakai bomber yang kadang-kadang masih bisa jatuh dan daripada pakai orang di lapangan termasuk ini saya bawa satu buku The Village yang sangat menarik sebenarnya ini sebentar lagi saya sebut ini tapi daripada di desa-desa atau dimana itu dimana mereka mungkin bisa ditembak sekarang lebih banyak menggunakan drone atau apa bisa duduk di tempat aman dan menjatuhkan bom atau membunuh orang bisa nah itu satu hal yang mungkin berasal dari perang Vietnam dari melihat secara rasional untuk mengurangi kematian di pihaknya sendiri tapi juga mungkin dari trauma dari perang dunia dari perang Vietnam tapi dia tidak langsung menjawab pertanyaan tapi yang jelas itu banyak orang yang cukup banyak trauma tapi saya tidak tahu apakah itu sejauh pasti mempengaruhi generasi berikutnya tapi saya tidak tahu secara pasti bagaimana itu anak-anaknya lebih banyak yang ikut Partai Republik barangkali apakah itu bisa dibuktikan dan kalau demikian itu kebijakan yang didukung yang gila yang tidak manusiawi itu mungkin bisa juga dilihat sebagai satu perkembangan dari sana barangkali saya semakin tidak mengerti politiknya Amerika karena bagian-bagian gendeng ada tapi itu berasal dari mana itu apakah itu mungkin bisa diturunkan dari generasi di Vietnam untunglah Vietnam itu di pihak menerima kekerasan itu barangkali di generasi kedua bukan di generasi pertama di generasi pertama itu pasti paling susah itu orang Vietnam tapi barangkali generasi kedua itu beda itu cuma satu kemungkinan mungkin kalau ada orang pintar yang mau mendalami sejarah politik psikologi ya semuanya bercampur itu mungkin jadi suatu perlitian yang sangat menarik dan sangat penting untuk masyarakat ini saya cuma maaf sebentar ini kesukaan saya dulu yang saya baca ini ini seperti obat bius ini untuk orang Amerika ini ditulis oleh seorang marinir yang hidup berapa bulan 17 bulan di desa di Vietnam Selatan di dekat perbatasan jadi sebenarnya di tengah itu suatu desa yang ya mula-mula sudah ada Vietcong dan sebagainya tapi marinir mau membersihkan itu dan membuat itu tempat yang aman dan untuk itu mereka kirim pasukan untuk hidup di desa itu dan itu cukup berhasil dan ini cerita mengenai itu langsung dari orang yang mengalami tapi yang ini keberhasilan kalau proyek marinir ini bisa diadakan dimana-mana apakah Amerika dan dan Vietnam Selatan bisa menang ini kan obat biosnya Amerika kan tapi kalau bayangkan satu desa itu tentara Amerika di situ kalau kamu jadi orang komunis kamu lakukan apa kamu pindah ke desa yang lain kan nah kalau marinir masuk di sana cari yang lain nah ini kalau mulai berkurang melawan tapi kalau bisa minggir mesti minggir dan bergiat di tempat yang lain jadi tidak mungkin kalau Amerika membesarkan ini pertama mereka tidak punya tenaga sejauh itu tapi kalau pun punya itu resistansnya Viet Cong itu pasti bertambah tapi ini sangat menarik itu namanya The Village FJ West kalau ada yang mau membaca ini sangat menarik orangnya sangat pintar yang menulis ini langsung berpengalaman di lapangan tapi harus diingat bahwa ya konteks yang lebih besar tapi ini sebagai orang Amerika bagaimanapun juga saya kena obat biosnya waktu batu itu baru sedikit lama bisa menarik diri dari kecanduan ini dan mulai memikirkannya dengan lebih wajar baik ini ini menarik karena pertama saya sendiri semakin tercerahkan terus terang karena selama ini kan stigma orang mengenai perang di Vietnam itu kan tokoh utamanya adalah Amerika padahal sebenarnya ketika tadi Pak William bercerita itu sebenarnya kan ada kontribusi juga Perancis di situ jadi kalau saya bisa kalau boleh saya menangkap ketika Perancis tidak punya dana yang besar dalam menginikan orang di Vietnam kemudian dia minta bantuan ke Amerika ini keterusan begitu ceritanya sehingga Amerika sampai mengkoloni Vietnam menjadi daerah jajahnya ini yang yang selama ini sepertinya memang perlu dijelaskan dari awal ketika berbicara mengenai sejarah Asia Tenggara karena dalam persepsi selama ini kan penjajah di Vietnam itu adalah Amerika kan sepertinya itu saya hanya menangkapnya sekilas seperti itu yang kedua yang ingin saya tanyakan ke Pak William adalah mengapa orang-orang Vietnam tidak melakukan kompensasi istilahnya kepada Amerika yang seperti yang ditayangkan di slide-nya Pak William apakah ada semacam istilahnya aturan begitu supaya mereka tidak melakukan kompensasi atau pemerintah Amerika cenderung melakukan semacam istilahnya melarang mereka untuk melakukan istilahnya tuntutan perang istilahnya kompensasi perang kepada mereka padahal sebenarnya kan kalau di dalam beberapa sejarah itu yang saya pernah baca itu istilahnya membolehkan apalagi kalau kita bicara mengenai priorisasi Jepang itu kan banyak sekali yang kemudian orang-orang pada masa Jukun Ianfu itu kan mereka banyak sekali melakukan kompensasi juga ini mengapa mereka tidak melakukan itu itu saja Pak Johnny Maturnun terima kasih sebelum dijawab mungkin saya berikan kesempatan satu lagi boleh ini Mas Alfian Widi ada nih Mas Alfian menghilang menghilang terima kasih ini soal kompensasi ini sebenarnya menarik karena kompensasi seringkali kompensasi kan mestinya Amerika berikan kompensasi untuk kerusakan dan sebagainya di situ tapi dalam sejarah sebenarnya lebih banyak yang berlawanan coba lihat misalnya Haiti yang waktu merdeka dari Perancis malah harus bayar ke Perancis lucu tapi seringkali terjadi yang aneh-aneh seperti itu itu salah satu sebab Haiti sekarang itu sangat meskin tapi kalau kompensasi itu seperti saya bilang tadi waktu normalisasi Amerika itu melarang melarang itu dalam persetujuan antara Amerika dan pemerintah Vietnam ada ditulis bahwa Vietnam tidak boleh menuntut itu nah apakah Amerika itu secara sukarela akan berikan itu tidak Amerika itu tidak pernah salah kok harus diingat itu Amerika itu seringkali jadi korban apapun di dunia ini dari sudut pandangan mereka itu sebagai orang Amerika saya dapat katakan itu dengan bebas dengan jujur Amerika itu orang Amerika tidak pernah merasa bersalah tidak pernah merasa kalah dari kalau sampai kalah itu harus dihabus dari dunia ini pasti ada alasan-alasan apa atau apa sebenarnya bisa menang atau apa makanya ini jadi obat biose ini obat biose yang bagus ada banyak yang kurang bagus tapi ya pokoknya tidak mungkin Amerika bersalah dari kenapa harus bayar mereka kok cuma membantu orang Vietnam kok membantu dengan bunuh banyak orang ya ada juga hal yang lain Amerika juga memberi banyak uang kepada Vietnam dan ada hal yang menarik yang tahun 50-an waktu Amerika pertama-tama mau masukkan banyak duit untuk membantu Ziam kalau memberikan banyak duit itu berarti harus ditukar kalau tukar itu akan menghasilkan inflasi yang luar biasa nah untuk tidak terjadi itu yang mereka melakukan mereka beli barang Amerika beli barang biasanya di Vietnam karena belum ada cukup banyak produksi di Amerika yang lagi berkembang ekonominya tapi Jepang itu bisa menghasilkan lemari es atau apa pesan di situ Amerika bayar barangnya dikirim ke Vietnam diberikan kepada pemerintah Vietnam atau kepada perusahaan-perusahaan yang membelinya impor impor ini dengan harga yang sangat murah nah itu uang itu masuk ke pemerintah Vietnam yang dapat menggunakan uang itu di masyarakat untuk pemerintah jadi daripada pajak mereka jual barang ini yang jatuh dari langit dan barang-barang ini yang diinginkan oleh masyarakat menengah membuat masyarakat kelas menengah senang dengan pemerintah siam puas seperti jamannya Pak Harto jadi ada cara ini yang sangat menarik dan ini membantu ekonominya Jepang untuk berkembang sangat menarik jadi mereka memberi bantuan apanya yang salah oke Daukemiko bikin banyak bom bikin banyak zat kimia yang bunuh orang yang menyebabkan kanker yang menyebabkan penyakit yang lebih-lebih aneh lagi tapi kami juga ada sedikit gitu selesai jadi sebenarnya tidak menerupakan pertanyaan untuk orang Amerika itu sayang terima kasih Mas Dio baik terima kasih banyak atas jawabannya dan ini sudah lewat jam 11 ini Mas Dewa mau segera sebenarnya ada punya lain tapi Mas Alfian ini kayaknya lama mau menanyakan sesuatu silahkan Mas apakah kedengaran suara saya Pak bisa Mas bisa silahkan ya cuma mau bertanya sedikit saja mengenai perang Vietnam kan terkadang kita juga dibenturkan sama yang namanya gerakan sosial Amerika Serikat tahun 60-an nah apakah berbicara tentang pemberhentiannya Amerika Serikat disitu itu apakah dari kan rumornya ada dua gara-gara gerakan sosial dan juga yang kedua adalah foto foto yang sangat apa ya sangat fenomenal yaitu ada perempuan kecil apa Vietnam yang lari tanpa baju karena desanya dibaker itu yang mungkin bisa dibilang yang mana yang lebih memastikan bahwasannya perang Vietnam itu benar-benar berhenti di titik yang mana apakah gara-gara gerakan sosial atau gara-gara foto tersebut mungkin itu saja terima kasih ekonomi Amerika dan kemungkinan partai politik yang berkuasa kalah itu saja gerakan sosial itu penting dalam hal tertentu tapi orang yang melawan gerakan sosial itu juga banyak nah ini menang atau kalah itu tapi ekonominya semakin susah perangnya gak selesai-selesai nah itu itu anggapan gampang saja tapi sepertinya tidak bisa dianggap diakhir oleh gerakan sosial nah apakah itu lebih baik tidak adakan gerakan sosial tidak itu sangat penting dan mungkin mungkin juga ada pengaruhnya tapi kalau saya bilang itu tidak mungkin bisa dianggap sebagai sebab utama berakhirnya perang dan juga rasa kasihan terhadap orang Vietnam atau kagetnya atau apa walaupun itu sangat penting untuk mempengaruhi orang Amerika ya mungkin ada juga karena ini mungkin tidak berakhir tapi itu mungkin lagi yang menyebabkan itu serangan karena tidak mungkin menang daripada orang kasihan kasihan orang itu tidak tidak cukup pengaruh untuk mengakhiri perang mungkin dimanapun juga begitu mungkin kalau kita lacak sayangnya begitu mungkin jarang tapi yang saya anggap ekonomi dan politik domestik yang lebih biasa yang lebih penting untuk mengakhiri perang begitu mas singkat saja baik terima kasih banyak gimana mas alfian sudah terjawab jelas sudah terjawab jelas baik ibu bapak sekalian dan mahasiswa yang saya hormati jadi kuliah ini sudah berakhir dengan sangat baik jadi tadi bermula dengan hanya 16 orang sekarang sudah sampai 48 berapa orang jadi tidak sedikit yang terkait dengan kuliah ini dan saya kira di waktu yang akan datang Prof. Bradley akan hadir lagi dalam waktu dekat mohon kehadirannya supaya ilmu yang bisa yang dimiliki oleh Prof. Bradley bisa kita srap dengan sebaik-baiknya dan bisa kita kembangkan jadi terima kasih banyak saya tidak mau menyimpulkan jadi Anda semua bisa menyerap apa yang sudah dibicarakan tadi terima kasih Prof. Bradley Bumur dan Bapak Ibu serta mahasiswa sekalian selamat siang semoga sehat selalu tetap semangat terima kasih 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 terima kasih